Elsa L300 Kendala bearing depan rodanya Hancur Berkeping-keping seperti ini Kak Serem Serem ya Serem Ya mobil niaga namanya mobil niaga Dan ini Mr. Gap Sedang langsung melakukan proses penggantian Untuk bearing roda depan L300 Jadi bearing yang lama Kita keluarkan dulu Untuk yang belakang sudah selesai Penggantian bearing roda belakang Tapi kita gak tayangkan videonya panjang Durasinya biar gak terlalu panjang Yang belakang juga progres penggantian Jadi ini ganti bearing roda depan dan belakang Empat-empatnya diganti semua Karena kendalanya sudah Suaranya sudah tidak genah-genah Nah ini depan dan belakang Jadi ada dua ya dalam satu nap roda Ini untuk sealnya nanti dipasang lagi Dipakai lagi jadi gak perlu ganti Jadi yang pertama dipasang Jangan salah ikuti tutorialnya Masang bearing roda L300 Itu belum masuk sempurna ya Masih perlu dikukul lagi Sampai nanti mentok Nah ini sudah cukup Yang dalam yang baru sudah terpasang Tinggal mengeluarkan yang luar Caranya mengeluarkan presnya Dipukul saja Luarkan yang ini Nanti laker housing yang baru Sudah terpasang disana Yang baru sudah terpasang Kemudian yang ini nanti kita kasih grease di luar dulu Baru dipasang ke unitnya sini Pemberian grease semi jelly Jadi ini lebih padat Kita pilih grease yang ini Jadi dia tahan panas Nanti kalau panas dia gak meleleh Kemudian single grease dipasang Untuk sisa grease yang lama Kita buang bersih Kita benar-benar buang Yang lama nanti akan diganti Dengan grease yang baru Kemudian untuk bearing yang bagian luar Dia diameternya lebih kecil Daripada yang dalam Karena menyesuaikan dengan bentuk asli Jadi proses pemasangannya sama Dengan yang besar tadi Kecek sudah mentok Sampai dalam Kita dapat info Teknisi kita membedah Karburasi kejang Karena keluarnya bergot Bincang Mati-mati Ini dalam proses Melepas Karburasi unit Dari Kepala Exhaustenya Manual Matic Ya Sudah selesai Kita cari Ini bagian-bagiannya juga sudah Robek sebagian Jadi mungkin ini Sudah kaku ya Perhatikan ketika Membuka bagian-bagian ini Nanti jadi prioritas Pendantian juga Sekarang kita cek Kondisi Radiator Untuk kejang Oke kita carikan tempat Yang bagus dulu Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video